Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani terjun langsung meninjau lokasi dampak bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada hari Rabu 24 Oktober 2018. Menteri Keuangan juga mengunjungi jajarannya yang bertugas di wilayah Palu, diantaranya Pangkalan Sarana Operasi Beacukai, Kantor Pelayanan Pajak, KPKNL, dan Kantor Perbendaharaan yang juga terkena dampak bencana. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan memberikan arahan di PSOB Acukai, Pantolawan sebagai salah satu unit Kementerian Keuangan yang mengalami kerusakan paling parah. Dirinya mengukapkan kepada para jajarannya di sana agar lekas bangkit dan terus semangat untuk kembali melakukan pengawasan dan pelayanan. Saya berterima kasih sekali kepada seluruhnya, namun tidak mungkin saya sampaikan satu lebih satu. Tapi saya tahu sebagai satu institusi Anda semua bekerja luar biasa baik, saling menolong, saling membantu, saling mendukung. Itulah kekuatan dari institusi Kementerian Keuangan. Itulah kekuatan dari pribadi dan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Itulah kekuatan dari masyarakat Indonesia yang selalu ingin membantu dan membuat positif. Ini adalah kekuatan bangsa kita dan saya bangga ada menunjukkan pada saat-saat dan pada waktu-waktu yang memang ujian itu muncul dan ada lulus dengan menunjukkan suatu kesetiaan kepada kemanusiaan, saling toleransi dan saling mendukung. Luar biasa. Selain memberikan dukungan moril kepada para pegawai Kementerian Keuangan di Palu, Menteri Keuangan beserta jajarannya berkesempatan untuk memberikan bantuan senilai 2,5 miliar rupiah untuk membantu korban pencana, pembangunan sekolah dan tempat ibadah di Palu. Dari Palu, Kanal BJTV mengabarkan.